Selamat sore, semoga kabarnya baik-baik saja Kali ini saya akan membuat tutorial Cara mengganti kain Smoke ring Yang di belakangnya Gordiannya Seperti ini Model Smoke ring Ini kainnya Karena sudah lapuk Seperti ini Mungkin karena termakan usia Ini sangat lapuk sekali Kalau disentuh begini saja Sudah robek Pertama-tama Buka dulu bagian Smoke ringnya Seperti ini Ini kainnya Contoh kainnya yang sudah lapuk Lapuk sekali kainnya Dan bagian sininya Sudah saya buka tadi beberapa Untuk menggantinya Ambil di bagian ujungnya Dibuka jahitannya Saya disini menggunakan Ini alat seperti ini Saya kurang tahu ini Namanya apa Alatnya Yang jelas ini untuk mencongkel jahitan Benang jahitan Diconkel seperti itu Biar dia lepas Dan ini saya gunakan juga gunting yang lancip Untuk memotong Bagian benangnya sedikit Ini seperti ini Saya sudah buka beberapa Ini Kainnya yang yang lapuk Dan ini Dibuka seperti ini Dibuka benang-benangnya Kemudian nanti saya akan Tidak menggunakan kain Kain seperti ini lagi Untuk di smoke ringnya ini Saya akan gunakan Mungkin kain kapas Atau kain jin Nanti saya akan tempel disini Biar dia lebih awet Dan kemudian dijahit Sesuai dengan Lebar Yang aslinya yang ini Jadi saya akan tempel Memanjang seperti ini Dan Smoke ringnya Nanti di Dipasang Tinggal di Diklip aja Karena disini Dia Kayak seperti ini Tinggal dibuka aja Clipnya ini Ini saya akan pakai ulang Lagi nanti Baik saya akan Lanjutkan aja Membukanya ini Saya akan Mengganti Rail Kainnya ini Mengganti Bagian railnya ini Dengan kain yang Ini Kain yang cukup Debal Ini Nanti Saya akan tempel disini Dan saya akan Lubangin pada Tepat pada Lubang-lubang railnya Di sebelah sini Jadi saya akan Jahit Menggunakan Mesin jahit yang Ini 100 ribuan Tapi banyak Manfaatnya Ayo kita mulai Prosesnya Menggabungkan Ini keduanya dulu Bagian pinggir-pinggirnya Seperti ini Saya memakai Mesin Jahit yang Murah meriah ini Tapi hasilnya juga Kenyataan Nah hasilnya Seperti ini Diketin Ini Asilnya Jahitnya Seperti ini Cukup kuat Seperti ini Pinggirannya Seperti mesin jahit pada umumnya Nanti saya akan jahit sampai ke ujung Ujung Ujung-ujungnya Sini Dan lubangnya ini Saya akan bikin lubang Bikin lubang Tepat Arelnya Seperti ini Nanti disini Pinggirnya Nanti saya akan jahit Ulang Biar lebih kuat Bagian pinggir lubangnya Bagian pinggir lubangnya Seperti ini Ini Semua sudah Dijarit Seperti ini Bagian pinggiran lubangnya Kemudian dilanjutkan dengan Proses pemotongan Di bagian ini Biar dia Bisa Bisa Lepas Untuk Ringnya Dilubangin Seperti ini Pelan-pelan aja Jangan juga Terlalu Lepas Sama yang Kayaknya ini Karena dia Akan Longgar Sisa Kan lebih Sekitar Berapa mili Seperti ini Seperti ini Pasang Diri Yang Ada Perdepan Seperti ini ini tinggal pasang dulu satu kunciannya yang sebelah sini klipnya atau pas sebelah yang sini baru ditetapkan untuk kunci seperti ini ini proses pemasangannya sangat gampang sekali kalau ada isi seperti ini hasilnya jadi tinggal ini dipasangkan ke depannya hasilnya seperti itu rapi tetap bisa bertahan selamat menikmati tutorial cara mengganti rail pada lordian model snorkeling jangan lupa subscribe channel saya dengan like share dan komen salam dari bali semoga selalu bermanfaat selamat menikmati